Aduh, akhirnya nyampe joga ke rumah. Kalian cepet-cepet ketemu sama si ibu. Pengen kasih kejutan kalau anaknya tuh udah pulang dari kota. Ibu, kok dikunci? Ibu, loh si ibu kemana ya? Kok gak ada di rumah? Ibu? Aduh, kuncinya ditaruh di mana lagi? Kemana ya? Loh, kok gak aktif sih? Kemana ya si ibu teh? Mana aku gak tau lagi nurung kuncinya di mana? Sudah lewat lagi. Kemana sih? Ibu? 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 Kemana sih? Kan aku teh tadi tuh mau ngasih kejutan sama ibu. Ini mamalah dikejutin balik. Aku kan udah kangen sama ibu. Udah 2 tahun gak ketemu. Pulang-pulang ibunya gak ada di rumah. Jadi bete kan. Itu siapa ya? Oh, itu putrinya Bu Imas ya kalau gak salah yang dulu merantau. Kok pangling amat ya? Kok dia di luar? Coba samperin lah. Leng? Eh A, sehat? Sehat, sehat. Kok diam di luar? Kenapa gak masuk Leng? Mau masuk gimana? Orang pintunya dikunci. Oh iya. Gak ada di rumah? Gak ada, tau kan? Oh paling lagi kerja bakti. Soalnya tadi pagi itu ada pengumuman. Katanya kerja bakti di kampung sebelah. Oh gitu. Kan kesan. Tadinya teh aku mau ngasih kejutan gitu sama si ibu. Oh iya. Tapi ini dia mau dikunci. Kalau disusul ke sana pasti belum selesai. Mending tunggu aja di dalam. Tapi biasanya suka disimpen aja. Jarang dibawa. Oh emang gak tau dimana nyimpannya? Ya cari aja paling di sekitaran sini. Coba di sini. Soalnya itu saya tuh pendek jadi gak tau gitu nih. Ada gak di sana? Ya saya cari dulu. Biasanya di sini. Oh iya ada nih Neng nih. Oh iya ada nih. Ada? Ada ini. Tolong Atu bukain. Iya. Oh bisa. Ya Datu tunggu aja di dalam. Ya Datu. Temenin ya? Oh iya sekalian ngobrol-ngobrol ya. Udah lama gak ketemu. Biar hidup. Oh iya. Ya. Sebentar. Cukup lama aja di kotanya. Berapa? Lebih satu tahun ya? Dua tahun. Hmm pantesan. Tapi saya tadi pas lewat. Gak nyangka Neng loh. Soalnya paling dulu kan. Eh. Pas berangkat. Perasaan gak banyak gaya gini. Iya kan. Atau duduk di kota. Iya ya. Berarti bukan. Bukan. Apa namanya. Bahasa kota tuh bukan pik-pik belaka ya. Kalau. Ya kalau wanita kampung. Berangkat ke kota. Pulangnya. Nah pasti beda gitu. Tapi aku tuh perasaan aku ya. Sama-sama aja kayak dulu. Ah beda banget. Tadi pas saya lewat beneran pangling. Ngirain pas emas saya sampai melongo. Itu siapa ya. Pas diingat-ingat. Oh. Baru ingat gitu. Oh ya A. Bapak. Si ibu lama gak ya di kampung sebelahnya. Pas kerja bakti. Pas saya ikutan kerja bakti. Pulangnya. Jam 2 atau enggak. Jam 3. Sekarang masih jam 11 ya. Jam 9 sekarang. Oh baru jam 9 ya ya. Sama juga ya. Aku tuh udah kangen gitu sama ibu. Sama si bapak. Udah pengen ketemu. Dua tahun gini gak ketemu. Sama orang tua. Nanti pas si ibu mas pulang kan. Kejutan juga. Udah ada. Ya sih. Putrinya di rumah. Gitu. Eh A juga. Udah lama gak ketemu. Makin kinclong aja. Bukan saya. Kamu Neng. Yang saya bener pangling Ma. Iya bener A juga. Gitu banyak perubahan. Apa sama seperti dulu. Apanya. Masih nyebur kekali. Ya. Ya kalau di kampung Ma. Paling sama si. Mang Junet. Mang Andri. Tetap kalau. Lagi gak pada kerja tuh. Mancing atau enggak ngobeng. Langsung lewat dikali. Masih tetap itu. Suasana kampung gitu. Iya. Tadi juga tuh. Pas aku kesini ya. Di tengah jalan gitu. Agak beda gitu. Badan seperti yang dulu. Banyak perubahan gitu. Pas ganti kepala desa. Ya lumayan bangkit desa kita. Sekarang banyaknya. Banyak jalan yang bagus-bagus gitu. Syukur deh kalau gitu Ma. Ya jangankan. Seperti dulu lagi gitu. Jalan-jalan. Pada. Ya. Jelek. Kirain udah lupa pulang. Lama gak pulang. Bukannya gitu. Kan aku teh ya. Kerja kontrak. Jadi gak bisa. Kalau belum 2 tahun mah gak bisa pulang. Ya kirain mah udah lupa. Sama kampung Halaman sendiri. Enggak tuh. Sama kampung Halaman mah gak mungkin. Bakalan lupa. Sama aja gak lupa aku teh. Masih ingat. Pas dulu kita. Berenang di. Iya. Masih ingat. Masih ingat. Waktu SMP masih ingat. Iya. Terakhir kali kan. Ah. Kasih nomor HP ke aku. Ya aku teleponin dari kota. Gak aktif-aktif. Itu pas. Pas mandi dikali sama. Ya. Pas lagi ngambil ikan tuh. Kecemplung gak. Gak bertemu sama HP-HP nya. Kebawah arus. Kirain mah sombong gitu. Udah punya yang baru. Udah setahun ya. Kita gak kontekan ya. Pas nomor aku hilang gitu. Iya. Udah. Aku teh. Kenapa gitu ya. Ngeliat. Ah gitu. Berubah. Kan. Tiap hari kita kontekan gitu. Pulang kerja. Ini mah udah ngelang satu-satu. Aku juga udah nyangka kamu tuh. Paling enggak kan udah punya pasangan lain di kota gitu. Ya enggak tuh. Aku mah mana berani. Hmm. Bagus tuh. Kalau begitu mau ya. Apa? Rencana. Mau berangkat lagi? Atau mau menetap di kampung? Ya. Rencananya sih. Aku di kampung cuma sehari dua hari. Soalnya kan. Aku tuh di kota ya. Kerjanya kontrak. Jadi aku harus. Ini juga izin sama majikan gitu. Kok kenapa aku ngedadak. Pas sedih gini ya. Pas denger kamu cuma mau. Dua hari di sini kok. Apa namanya. Sebentar banget. Ya terus atur gimana lagi. Kan. Dikasihnya cuma. Dikasih waktunya cuma dua hari. Ya sabar aja. Tapi. Itu juga. Kalau akunya mau. Ma. Aku pasti tetep di sini. Ya. Soalnya gini. Aku tuh. Dari dulu juga. Masih berharap. Sama kamu. Pulang. Ya. Kalau kamu. Mau mah. Jangan. Ya. Jangan pergi lagi aja. Kalau mau. Kita. Nikah aja. Kalau kamu mau. Biar aku aja yang kerja. Yang biayin. Yang biayin kamu. Gitu. Itu juga kamu mau. Kalau masih. Perasaannya seperti dulu. Ya. Aku mah ya. Berangkat ke kota tuh. Aku tuh. Mau gitu. Omongan yang sekarang tuh. Dulu diucapinnya. Bukan sekarang. Sekarang mah. Aku udah. Ke kota. Udah kerja di kota. Pulang. Ya kan. Kamu baru ngomong gitu. Ya kan dulu. Jadi aku kan belum siap. Aku kan dulu ngomong gini. Akunya belum kerja. Belum punya moda. Kalau sekarang. Kau juga di sini sama. Kerja keras. Aku juga udah punya lahan. Perkebunan. Kebun buncis. Kebun kacang. Gitu. Udah deh. Jangan ngomongin. Masalah. Itu. Kita lepas kangen aja. Ya jadi. Ya tuh. Makanya kamu. Jangan. Jangan berangkat lagi. Kan. Di sana juga kerja. Dapet uang sih. Juga aku kerja. Nanti aku cukupin kebetulan kamu. Ya. Aku mah. Nah. Kita lihat nanti aja ya. Kita makan sekarang. Lepas kangen aja ya. Ya. Sama aku juga udah kangen. Iya. SayapełAê. Um IG. Pegaman, enggak. Aaem. Porja. Tsipo. ½